Selamat sore Bapak Ibu, kita bertemu kembali di sini kami akan kembali menyampaikan untuk unit yang ketiga. Jadi, mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat dan terima kasih untuk menyempatkan waktu melihat dan menonton video ini di mana kami, saya, Miss Sofi, Miss Marta, dan Miss Widuri akan menjelaskan detail-detail yang akan anak-anak pelajari di unit yang ketiga yaitu entertainment. Dan saya akan mulai untuk bagian yang awal, yang pertama. Ya, jadi ini sebenarnya sudah mulai berjalan gitu ya Bapak Ibu dari minggu yang lalu di unit yang ketiga mengenai entertainment atau hiburan. Jadi, sudah mulai belajar dari 13 November yang lalu sampai nanti berakhir di 12 Januari 2024. Ya, selanjutnya Miss. Bawasan Alkitab ya, atau landasan Alkitab yang mendasari pembelajaran ini, bagian unit ini, yaitu untuk menciptakan shalom gitu. Striving for shalom, bagaimana seharusnya Alkitab, kami mau membawa anak-anak untuk memahami bahwa peran mereka sebagai saksi-saksi Kristus membawa shalom ke dalam setiap aspek kehidupan mereka. Mereka ada di rumah, di sekolah, atau di manapun itu. Ketika mereka hadir, mereka bisa membawakan shalom, membawa damai sejahtera. Karena itu yang Tuhan kehendaki kita sebagai saksi-saksinya, sebagai anak-anaknya. Kemudian Miss. Nah, pemahaman sepanjang hayat, atau enduring understanding, yang ingin dicapai begitu ya, anak-anak untuk bisa pahami terus menurut sampai akhir hayat gitu ya. Makanya dikatakan sepanjang hayat, bahwa Allah memberikan kita narasi, permainan, berbagai bentuk seni, untuk kita manusia dapat nikmati di dalam hubungan dengan sesama. Makanya ini adalah kaitannya, kami mengangkat tema entertainment. Bahwa Tuhan menciptakan kita dengan kreativitas, di mana Tuhan juga berikan culture, seni, dan sebagainya untuk kita bisa nikmati, kita bisa pakai untuk membangun relasi dengan sesama. Selanjutnya. Ya, pertanyaan esensial, atau pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang akan terus digaung-gaungkan selama unit ini, bagaimana manusia dapat berelasi ketika menikmati narasi, permainan, dan seni, mengapa Allah memberikan itu semua, dan bagaimana kita bisa menikmati itu untuk menciptakan komunitas yang shalom, ada damai sejahtera yang menyenangkan gitu ya, karena itu semuanya dari Tuhan, dan kita mau nikmati sama-sama. Selanjutnya, Miss. Ya, ini adalah tujuan unit pembelajarannya, membangun relasi yang penuh kasih dan rasa hormat dengan setiap manusia, yang adalah gambar dan rupa Allah. Kemudian mengerti dan menghargai keunikan dalam kepribadian seseorang, komunitas, budaya, dan agama. Selanjut, Miss. Nah, CD selanjutnya, temanya itu adalah faithfulness, di mana sebelumnya sudah ada anak-anak belajar tentang responsibility, tentang respect, dan di unit yang ketiga ini, yaitu faithfulness. Gitu. Ya, lanjut, Miss. Nah, tema SDG, ya, untuk unit ini, yaitu Regist Inequalities dan Sustainable Cities and Communities. Jadi, ini sejalan, ya, dengan yang kita mau capai juga, dari sekolah sendiri, bahwa anak-anak bisa membangun, menjadi bagian dari sebuah komunitas, membangun komunitas yang membawa damai sejahtera, tidak ada kerukunan di sana, ada perdamaian, dan tidak ada, tidak membeda-bedakan, gitu. Melihat sebuah perbedaan itu sebagai karunia Tuhan. Ya, kemudian, untuk sumatif-sumatif dan proyek-proyek yang akan mereka lakukan pada semester ini, yang pertama, yaitu di pelajaran tematik atau PPKN, yang sudah mulai juga anak-anak pelajari dari minggu kemarin, mengenai diversity atau dalam bahasa Indonesia keberagaman. bagaimana anak-anak memahami makna bersatu, bagaimana kita bisa bersatu, unity and diversity, bisa bersatu walaupun kita berbeda-beda. Jadi, mereka juga belajar respect, mereka menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, baik dalam kelas, atau dimanapun itu. Jadi, seperti ini nanti, bentuk tesnya, ada juga nanti meminta keterlibatan keluarga gitu ya, untuk diwawancarai perbedaan apa saja sih, yang kalian lihat yang ada di dalam keluarga, nggak perlu jauh-jauh keluar, start from our family, kira-kira ada perbedaan apa, gitu. Lanjut, Miss? Ya, ini rubriknya, nanti Bapak-Ibu bisa lihat lebih detail lagi, untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miss Marta. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Sofie. Saya lanjut ya, Bapak-Ibu. Lalu, kita bisa melihat di sini, tentang pengambilan nilai di art ya, Bapak-Ibu ya. Di sini, di dalam pelajaran art, mereka akan memahami unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif, yang mana bentuk dari pengambilan nilainya nanti akan melalui paper-based test, atau mereka akan tes tertulis, dan juga mereka akan membuat motif batik dari elemen-elemen art. Sama tipnya, yang kedua ini akan anak-anak berkreasi dengan usur-usur rupa, dan menciptakan motif batik pada template yang sudah disediakan. Jadi, mereka akan membuat karya dekoratif dari motif batik nanti ya, Bapak-Ibu ya. Lalu, Next, ini ada rubrik art, yang mungkin nanti bisa dilihat lagi, pengambilan nilai sesuai dengan kriterianya, ada diambil dari bentuk motif, kepadatan warnanya, kerapihannya, elemennya, kebersihannya, Nah, itu nanti anak-anak akan diambil nilai dalam melihat kriteria-kriteria tersebut. Lalu, kita lanjut ke bagian pelajaran musik. Ini kolaborasi ya, Bapak-Ibu ya, musik, BI, dan tematik. Anak-anak nanti akan menyanyikan lagu dengan tema kerukunan. Nah, ini bunyi KD-nya, di mana mereka nanti akan berkolaborasi di tiga mata pelajaran ini, Bapak-Ibu ya. Nanti akan ada di bulan Januari, waktunya akan diinfokan lebih lanjut mengenai kapan akan dilaksanakan sumatif dari tiga mata pelajaran ini. Lalu, kita next ke mata pelajaran BI dan tematik sosial, nanti akan ada juga pengambilan nilai, di mana mereka akan mengurahkan pesan dalam dongeng, yang disajikan secara lisan, tulisan, dan visual. Sametiknya nanti mereka akan menyampaikan pesan-pesan dalam dongeng tersebut, dan menceritakan kembali dongeng yang mereka telah, mereka telah lihat ya, Bapak-Ibu ya, dengan memeragakan pesan dalam dongeng tersebut. Begitu. Sorry. Lalu lanjut ke rubriknya, Bapak-Ibu. Ini ada rubrik dari tematik. Kita akan melihat aspek kelancaran, mengucapkan ekspresinya, dan juga penampilan yang disajikan anak-anak. Ini akan diambil di lain, nanti Bapak-Ibu bisa lihat lebih detail lagi untuk setiap kriterianya. Lalu, untuk sumatif-sumatif dan rubrik yang stand alone, mereka akan ada beberapa pelajaran. Bapak-Ibu yang pertama ada dari math. Math ini anak-anak akan belajar multiplication dan juga division. Multiplication ini mereka akan belajar perkalian. They can multiply the whole numbers, ya, with or without regrouping. Dan juga ada di dalam word problem. Nah, ini sudah dilaksanakan, ya, Bapak-Ibu, dari November tanggal 16 yang lalu. Sekarang kita sedang ada di dalam division. Yang mana, ini lanjutan dari multiplication. Range waktunya akan ada dari November 24 sampai tanggal 1 Desember. Di sini anak-anak akan mengerjakan pembagian atau division. They will divide the whole numbers with or without regrouping dan juga division di dalam word problem. Nah, lalu ada juga yang stand alone itu pelajaran BS. Di sini mereka menceritakan kisah tentang Maria dan Marta dari kitab Lukas. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Nah, ini nanti akan dilihat dari beberapa aspek. Nanti Bapak-Ibu bisa lihat lagi. Anak-anak yang dapat memenuhi 4 kriteria, mereka akan mendapatkan nilai penuh, ya, Bapak-Ibu, ya. Lalu ada juga pelajaran PI. Di sini anak-anak pengenalan aktivitas air. Mereka berenang, Bapak-Ibu, ya. Nah, di sini sama tipnya pada jam PI, nanti siswa mampu menjelaskan tahapan cara menahan nafas dalam air dan juga teknik mengambil nafas dalam aktivitas air juga di dalam kolam renang mungkin nanti, ya. Bersama dengan guru PI masing-masing. Pada jam PI juga, mereka juga bisa mempraktekkan tahapan-tahapannya. Bagaimana cara teknik mengambil nafas di dalam air disebut. Rubriknya. Di sini ada rubriknya, Bapak-Ibu, nanti bisa dilihat sesuai kriteriannya. Mempraktekan pengenalan aktivitas air. Lalu, PI yang kedua, dia akan dilanjutkan oleh Miss Witt untuk pelajaran PI, pengambilan PI, nilai yang kedua. Silakan, Miss Witt. Ya, terima kasih, Miss. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan kenapa PI ini ada dua hal, ya, Bapak-Ibu, ya. Jadi, memang untuk kelas tiga ini ada dua guru yang berbeda. Sehingga akan bergantian. Jadi, kalau saat ini ada yang dapat berenang, berarti itu yang diampu oleh Miss Rezeki. Tapi, yang kebugaran itu diampu oleh Miss Termano. Jadi, nanti akan bergantian seperti itu. Ya, tadi sudah disinggung tentang yang berenang, ya. Nah, sekarang yang untuk kebugaran jasmani. Jadi, harapannya nanti anak-anak bisa melakukan gerakan dasar di dalam kebugaran jasmani seperti push-up, huruf T, cium lutut. Jadi, bisa disiapkan begitu, ya, bagi yang belum mendapatkan materi ini. Karena nanti anak-anak perlu membawa med, ya. Jadi, seperti med yoga, seperti itu, ke sekolah. Kemudian, ya, ini untuk pelajaran PI dengan rubrik yang nanti akan kami sampaikan. Ya, kriterianya ada seperti ini. Bapak-Ibu nanti bisa lebih jelasnya lewat rubrik yang akan dibagikan secara langsung, ya. Tetapi, meng-cover ketiga kriteria tadi. Nah, selanjutnya, kita akan melihat mata belajaran IT. Anak-anak memahami fungsi kolam di dalam Microsoft Word, ya. Jadi, kalau di rumah ada device laptop, itu bisa mulai familiar, gitu, ya. Dengan Microsoft Word, mana yang bagian kolam. Juga, mereka bisa memfollow up apa yang dipelajari di sekolah, yaitu mereka bisa latihan lagi di rumah. Nah, jadi, intinya, mereka akan belajar bagaimana insert picture juga, lalu menaruh bullet and numbering, ya, serta kolam itu tadi. Kemudian, selanjutnya, kita melihat rubriknya. Jadi, kalau dari kompetensi dasarnya, anak-anak diharukan bisa memahami fungsi kolam itu sendiri, dan juga prakteknya nanti bisa menggunakan kolam untuk pengaturan dokumen yang baik pada Microsoft Word. Nah, kriteriannya, mungkin saya bacakan dulu, ya, Miss. Jadi, kalau formatting, berarti bentuk hurufnya, font apa yang dipakai, yaitu komiksan, lalu ukuran hurufnya 14, color-nya, warna, tulisannya adalah hitam. Kemudian, insert picture. Jadi, mereka juga nanti akan memasukkan gambar. Nah, itu rubriknya dari 62 sampai 98 itu bisa dilihat, ya. Kemudian, bullet and numbering, itu seperti dot-dot point, gitu, ya. Kalau Bapak-Ibu menggunakan Microsoft Word, pasti akan menggunakan point-point, gitu, ya, saat menyebutkan sesuatu. Dan terakhir adalah kolam, atau kolom, gitu ya. Berapa kolam yang dipakai waktu menggunakan Microsoft Word, tentunya sesuai dengan instruksi. Nah, selanjutnya, Mandarin. Nah, edisi Mandarin, anak-anak akan belajar menggunai kosa kata warna. Nah, itu untuk ke-3-nya. Sedangkan untuk ke-4-nya, mereka akan mendengarkan, sehingga mereka mampu mengidentifikasi, ya, warna dengan tone dan pronunciation yang tepat, ya. Nah, kemudian untuk sumatifnya, kita akan berupa paper test. Seperti itu. Nanti akan kami konfirmasi kembali. Untuk penanggalan dan kapannya. Nah, ini adalah community activity untuk topik ini. Bapak-Ibu, kalau di dalam kalender yang pernah kami bagikan, itu tertulisnya di dalam bulan Desember, ya, akan ada culminating activity di tanggal 4 sampai 8. Namun nanti akan ada perubahan, karena topik ini sebenarnya berakhir di bulan Januari tanggal 12. Sehingga untuk CA nanti, kami akan mundurkan di bulan Januari. Seperti apa? Nanti kami akan konfirmasi ulang. Tetapi kurang lebih nanti anak-anak akan melakukan sebuah pertunjukan. Kemudian kita akan melihat lagi update dan juga reminder, ya, yang perlu Bapak-Ibu ketahui. Jadi, tadi saya sudah singgung. Nanti untuk tanggal CA-nya akan kami konfirmasi lebih lanjut. Dan mengingatkan untuk Christmas Celebration and Report Card, itu nanti jatuh pada tanggal 15 Desember. Jadi, itulah hari terakhir anak-anak sekolah. Sehingga diharapkan tidak ada anak-anak akan libur lebih dahulu, ya, Bapak-Ibu. Harapannya semuanya bisa menyelesaikan sekolah sampai tanggal 15 Desember. Karena liburan baru akan mulai setelah terima rapot. Jadi, liburan akan mulai 18 Desember sampai 4 Januari. Sehingga tanggal 5 Januari anak-anak baru akan masuk sekolah. Kemudian mohon partisipasi orang tua di dalam mengecek agenda, ya, Bapak-Ibu. Pulang sekolah, mohon agendanya bisa dicek. Tanyakan ke anak-anak agendanya mana. Kemudian bisa dibantu untuk tanda tangan. Sehingga Bapak-Ibu bisa melihat hal-hal apa yang anak-anak perlu kerjakan, termasuk barang-barang apa yang mereka perlu bawa ke sekolah. Juga kami ingatkan mengenai offering money, ya, yang kami ingatkan untuk anak-anak bawa setiap hari Kamis, karena chapel-nya setiap hari Kamis. Dan juga tetap membawa fruit and veggie, ya, atau or veggie. Jadi, bisa memilih sebenarnya antara buah atau sayur-sayuran yang dimakan, dikonsumsi setiap hari Rabu, ya. Dan juga untuk bawa buah, begitu ya, di dalam pelajaran PE. Kemudian, untuk chat, teams, untuk berkomunikasi dengan kami, sekali lagi diingatkan kami akan ada untuk Bapak-Ibu mulai pukul 7 sampai 3.30. Sehingga kami tentunya akan merespon, chat, atau komunikasi dengan Bapak-Ibu di jam tersebut. Ya, kami rasa ini yang terakhir ya, Bapak-Ibu semuanya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami untuk informasi tema ketiga. Nanti tentunya untuk hal-hal yang kami akan follow up, informasi sumatif, dan lain-lainnya, seperti biasa, kami akan menginfokan lewat agenda. Begitu ya, mungkin ada tambahan lainnya dari Miss Marta dan Miss Sophie. Menungguan ya. Oke, berarti kita sudahi presentasi kita. Terima kasih Bapak-Ibu sudah menyimak dan mendengarkan presentasi kami. Tetap mohon dukungannya di dalam pendidikan anak-anak. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.